Kapolda Jateng, Irjen Paul Ahmad Lutfi bersama PJU Polda Jateng serta Kapol Res Jajaran di Karis Edenan Keduh melakukan safari kamtip mas di wilayah Kabupaten Kebumen minggu 14 April 2024. Safari kamtip mas dilakukan sebagai cek dan recek situasi pengamanan lebaran seperti dengan mengunjungi pos PAM terpadu alun-alun Kebumen. Pengecekan juga dilakukan Kapolda terhadap sejumlah pos pengamanan ataupun pos pelayanan Kapolda melalui daring. Kapolda juga menyerahkan sejumlah bingkisan kepada para petugas pengamanan di pos PAM. Terkait puncak arus balik di hari ini, Kapolda mengatakan secara umum sangat kondusif. Kepada masyarakat, Kapolda menghimbau memanfaatkan res area yang telah disiapkan untuk istirahat. Masyarakat juga diminta menjaga kecepatan kendaraan karena keselamatan adalah nomor satu. Sampai rekam penemas ini kita gunakan untuk cek, recek, dan final check terkait rekam penemas di wilayah Kebumen dan sekitarnya. Hari ini kita ketahui bersama bahwa di sini ada halal bihalal, yang di dalamnya ada ulama, ada umaroknya, bahkan dari bupati sampai tingkat RTEW kumpul dalam rangka berhalal bihalal dan bersilaturah. Ini menandakan bahwa gelaran kegiatan-kegiatan harkam penemas sudah muncul suatu kegiatan yang positif dari wilayah kita, khususnya Kebumen, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, secara umum operasi Ketupat Candi untuk wilayah Kebumen sangat kondusif sekali, tidak harus, tidak ada trafik. Kemudian untuk wilayah Jawa Tengah, hari ini puncaknya kegiatan arus balik. Jadi kontraflow yang kemarin kita gunakan pada saat arus balik one way dari Kalikangkung sampai ke 0 km di Jakarta, kita perpanjang. Kita perpanjang one way lokal. Jadi one way lokal itu kita gunakan dari mulai Mbah Wen yang menuju Solo, kita one way-kan kembali. Karena apa? Bahwa traffic accountingnya sudah mulai meningkat. 3.000 berturut-turut, jalur sangat padat, sehingga kita berpanjang. Dari Kebumen, Tim Liputan Kebumen TV memberitakan.